Intro Welcome back guys, kembali bersama gue USB disini Dan kali ini kita akan melanjutkan gameplay kita bermain Subnautica ya guys ya Dan kemungkinan guys, kali ini adalah episode terakhir dari kita bermain Subnautica kali ini guys Di tempat yang lautan semua ini Dan gue baru menyadar itu tempatnya Aurora kalau keliatannya kebakar Bagus ya guys ya, kayak begini Oke, langsung aja gue udah readyin barang-barangnya Kemarin kita juga udah ambil sulfur Kita langsung bikin fuel reserve-nya aja guys Mantep Oke Kita sekalian nunggu, itu udah kebuat Kemungkinan ini harusnya ada satu part lagi kan ya guys Sebelum jadi ya harusnya Nah, tuh guys, tulisannya Neptune Kemungkinan harusnya ada satu part lagi Nah, udah mulai keliatan guys, udah mulai pagi ya Sekalian-kalian bisa lihat tuh hasilnya gimana ya Dan ya, kayaknya kita harus butuh satu part lagi guys Ini baru badannya doang Nah, cockpit ini part akhirnya guys Kita butuh cyclops shield generator Plus steel ingot, computer chip, enamel gas Ini harusnya kita ready sih guys barang-barangnya Cuma cyclops shield generator ya Cyclops shield generator, computer chip, plus steel ingot, enamel gas Oke Jadi, cyclops shield generator Kita harus pergi ke cyclops buat ngebikin ini Harusnya Soalnya dia cuma bisa dibikin harusnya guys Di dalam sini doang nih Di dalam cyclops Jadi, kita dipaksa emang bikin cyclops di game ini ya Jadi, kita butuh advanced wearing kit Polyaniline sama power cell Oke Advanced wearing kit Polyaniline sama power cell Oke Langsung buat aja disini Apa tadi guys Polyaniline ya Polyaniline Ini gimana Pakai hydraulic acid Sama gold Hydraulic acid sama gold Terus Jadi yang namanya polyaniline ya Oke Hydraulic acid Hydraulic acid Apa tadi guys Uh Ada orange tablet ya Kita bisa buat sekarang Duh, gue hilang ingatan B3 2 Jadi, kita butuh Copper 2 Eket mushroom 4 Copper 2 Eket mushroom 4 Oke Ini butuh 10 tuh Bagga Padma 6 jupan Udah abis ya guys ya Terus ini butuh 2 Buat bikin plastil ingotnya Terus Eket mushroom 1, 2 Oh, it's Aram gak bunyi 1, 2 Oke, gue bakal kumpulin barangnya dulu ya guys ya Bentar Oke guys Kita sudah disini Gue udah ngumpulin barang-barangnya guys Liat Udah kebuat juga Ini gue ambil Eket mushroom Lebih Buat Nanti kita simpen Kalau misalnya kita butuh bikin Baterai yang kecil-kecilan lagi ya guys ya Dan juga Udah ada shield generator Computer chip Udah gue siapin semua Tadi untuk ngebuat si Cyclops shield generator ya guys Gue mesti nyari barang-barang lagi sedikit ya Nge-grinding dulu dikit Soalnya gue Apa Nggak nyimpen barangnya guys Oke Kita langsung bikin aja guys Bagian cockpitnya guys Mantep nih Seenggaknya tempat yang Alien weaponry itu Kita sudah matiin ya guys ya Jadi kita udah aman Udah nggak terlalu Ini lagi Takut buat pergi dari sini guys Kalau nggak kita meredak Nah Yang penting itu kita jadiin dulu di atas Nah Harusnya udah jadi sih Dan nanti robot-robot Mini dronesnya itu Bakal balik ke sini Neptune One Rocket Online Ya disini kita bikin USB USB Company Dan Warnanya warna apa nih guys Warna black Eh Ini nama ya Namanya Ini namanya warna putih Terus Base nya warna hitam Terus Strip Bener warna merah Sama ini Warna kuning Kuning Eh ini warna merah Ini warna kuning Nah Gue suka disini Kalau misalnya ini warna kuning Oke Sip Liat guys Mantep guys Sudah jadi USB Company ya Wah gila Keren banget sih Oke kita bakal coba naik aja ke atas guys Kita butuh apa aja Untuk ngejalanin pesawat ini ya Rocket ini Untuk kita bisa pergi dari sini Call elevator Dan gue sebenernya masih mau pergi ke tempat-tempat terakhir ya Kayaknya ada dua tempat terakhir atau enggak Satu Gue lupa Nanti gue bakal lihat map lagi Nah dan kita ini masuk Rocket nya diteken guys Pip Keren banget Hmm Disini apa Troll switch ya Apa ini Hah Pressurizing hydraulics Maksudnya What Troll switch Acceleracy power unit What do you mean Nah ini kita naik Oh ini di tempat ininya Fuel nya tadi ya Harusnya Menyambungin listrik Dan apa ini Time capsule Terus live support system Oh ini semua Mesti dinyalain dulu guys Kalau udah ready Baru bisa di start Nah ini time capsule Apa ini Oh kita bisa nyimpen gambar Atau sesuatu guys disini F11 To take screenshot Oke nanti kita bakal pasang Cuma ini kita udah ready kan ya Eh time capsule Belum ya Bener-bener harus dimasukin guys Katanya Foto Satu foto aja Activate live support system Oke kita activate Wuh Keren Wuh Oke Terus boot up primary CPU Dinyalain ya Komputernya guys Primary computer Tidak aktif Tidak aktif Apalagi Tinggal time capsule Sama yang di bawah tadi ya guys Kita bakal turun ke bawah dulu Kalau misalnya time capsule Kita bisa tekennya kapan-kapan sih Nanti-nanti Ini auxiliary Auxiliary power unit Buat nyiapin roketnya bisa terbang Oke Terus yang ini buat Hydraulic Sistem kayak pemutar apa gitu Gue lupa Terus ini communication Biar bisa ngomong sama semuanya Yang ada berada di jangkauan kita ya Dan ini sebenernya ada storage juga ya Oh udah siap untuk terbang Tinggal time capsule doang guys Tapi gue belum mau terbang ya Kita mau nyari tempat terakhir dulu Oke Oke Anda siap-siap dulu saja ya Wuh Udah berasep-asep guys Udah siap buat terbang Tapi nanti Gue mau turun dulu Siu Ngelam kita guys Sip Udah paling mantep dah itu Oke Kita langsung aja Balik ke side ops kita Terus kita langsung jalan ya guys ya Nah dan disini Gue gak bakal cek recordingan gue Jadi kalau misalnya terjadi masalah Maaf guys ya Gue mau cek mapnya nih Bentar Mana ini mapnya Ini dia Terus kita kayak kemarin Kita bakal nyari tempatnya ya Oke Ready Nah Kalau begitu gue mau taruh dulu Baterai-baterai yang udah kita cas tadi Di base kita Mungkin juga ini terakhir kali ini Kita bakal ke base kita ini sih guys Udah hampir gak bakal Kesini lagi kita Sedih Ya sedih Di No Eh iya Gue kebawa barang ini Yaudah kita taruh sini aja dulu Sip Barang tambahan ya guys ya Oke Kalau misalnya udah begini Kita langsung aja jalan Engine Powering up Let's go Oke Kalau misalnya begini Kita bakal pergi ke arah Lifeboat 2 Harusnya ya Soalnya Tempatnya itu Berada deket Lifeboat 2 Guys Nah disini gue bingung Gue ketemu barang baru Apaan ini Swim charge fins Oh Ini yang lebih GG guys Wirelessly charge your Health tool While you swim Oh jadi pas kita berenang Tiap kali kita renang Kita bisa ngecas Baterai yang ada di Tangan kita Yang lagi kita pegang Wow Kita jadi robot guys Elektrik Sakepsi generator Udah kok udah Praktamu Kau gitu sih Nah ini alien containment Kita juga belum cobain ya guys Kemungkinan ini Kita cuma taruh Aquarium Terus Naruh telur Biar kita bisa Apa namanya Perhatiin telur-telurnya itu guys Ada dimana aja Dan nuklir reaktor Kita juga belum nemuin guys Nuklir guys Kayaknya tenaganya Gak bakal abis-abis sih nanti Oke Kalau misalnya Begitu Kita langsung jalan aja ya Let's go Sudah waktunya Kita pergi ke City OU Lifeboat ya Dan kalau misalnya Dari City OU Lifeboat ini Kedalamnya juga 558 Meter Di bawah air Nah ini Anggap aja Kita sekalian Mau pergi ke Tempat Si Lost River ya Yang banyak leviathan ya Dan emang guys Kalau gue perhatiin Dari mapnya guys Ini Map Genie ya Ini Kita Bakal Nemuin Banyak leviathan Guys disini Jadi kemungkinan kita bakal Adu kejar-kejaran Sekalian liat map guys Sama sekitar kita Oke Ini kita udah mulai deket Tinggal Pelan-pelan aja Kita turun ke bawah Ini Sampai kita Bener-bener Masuk ke bawah ya Dan nanti Jangan lupa Kita harus tekan F11 Guys Untuk screenshot Game Subnautica nya ini Biar Time Capsule nya ini Bisa Masuk Eh bisa On juga Biar kita Kemungkinan Dapet achievement Mungkin Oke Kita Nabrak sesuatu Lagi ya guys Psycops ini Tebel juga Dia nabrak sesuatu Ikannya yang mati Bukan kita Kecuali Leviathan Kalau Leviathan Wah susah banget Untuk dimatiin ya Oke Kita udah mulai Lihat Reefback Yang ini Leviathan Reefback Yang netral ya Dia Herpivora juga Dia makanannya Plankton guys Plankton itu Makhluk kecil yang Kita gak bisa Lihat pake Mata biasa guys Cuma bisa Lihat pake Mikroskop ya Bener-bener Kecil Dan adanya Di air Dan banyak Banyak banget Di laut Oke Udah mau nyampe nih guys Dari sini Katanya Kita Dari level doang Arah Northwest aja Sampai kita Nemuin sebuah Pilar guys Nah Kalau disini Kita arahnya Kan Bener Northwest juga Gak salah Gak ada bedanya Oke Dan katanya Daerah sini Ada satu Ghost Leviathan Satu doang Kalau di tempat Si Tempat yang satu lagi Yang mau kita datengin Itu ada dua Kita Kayaknya Kalau liat Leviathan Kita bakal mulai Silent running Ya guys Jadi kemungkinan Kita Hampir gak bisa Lihat daratannya Guys Oke Gak apa-apa ya Guys Udah mulai Masuk nih guys Dari sini Ngarah Southwest Belum Kita masuk lagi Ini ada floating island Juga ya Guys Jadi kemungkinan Kalau misalnya floating island Ini Eh ini Flutternya ini Kita bunuh Terus islandnya Jatuh Kemungkinan Blood Vinesnya Yang nempel ke island itu Bakal Kepotong juga guys Bakal jatuh Kita turun Kita turun Wuts Ada sesuatu guys Rig 4 Silent Running ya Mulai ya Kita Oke Kita ini udah Hampir nyampe Udah mulai miring-miring Ini kan udah Kalau misalnya disini Katanya head to Northwest ya Oke Kita head to Northwest aja Sampai kita Nemuin Sebuah pilar Sama tunnel Katanya Ini 601 Sama 143 Tulisannya disini ya Dan kemungkinan Kalau misalnya kita udah disini Gue bakal Pakai Si Ini aja guys Apa namanya Ini kan Silent Running ya Nah kita bakal Matiin Engine Powering down Biar gak ada Suara sedikit pun juga Terus Gak usah nyalain center Kita langsung Pakai Pronsuit kita ya guys Pakai gini Emang ini kita Nah Kita hanya nyampe Di level 2 Deket banget Sama level 2 Kalau gitu Kita bakal head to Northwest Kesini Sampai kita nemuin Sebuah pilar Katanya ya Oke Disini kita cuma Menggunakan mata Kita saja guys Kedalamannya 100 ya Katanya ya Nah ini Ini pilar guys Ini pilar guys Pilar alien Jadi kita tinggal Ikutin aja Jalannya pilar ini Kemana Nah katanya Head to northwest sih Ini bukanya naik ya Bukan guys Ini lampu Kita disuruh lurus ya Oke Kita head to northwest aja Ini udah northwest nih Bener gak sih guys Ini northwest Nah ini pilar selanjutnya Terus kita Kayaknya harus Turun ke bawah Kedalamannya berapa sih 600 1485 600 1485 Oke Jadi ini kita Naik sih Atau turun ya guys Turun ya 1485 Oh salah guys Salah atau bener sih Gue gak tau Nah ini guys Ini tunnel Ini tunnel Ini tunnel Ini tunnel Sip Kita masuk tunnelnya Kita Untung cepet ya Ketemu tunnelnya Kayaknya gak Kayak kemarin ya Nah ini udah nyampe nih Nah ini paling cepet nih guys Oke Kita udah nyampe Masukin purple tabletnya ya guys ya Sip Terus kita ambil purple tablet lagi disini guys Kita masih ada 2 purple tablet ya Kita bawa aja Pegang Nice Nyampe Ini adalah tempat rahasia Dari alien-alien itu guys Sekalian nyimpen Banyak barang juga nih mereka Iron cubenya Tepatnya Khususnya Dan ada data Alien santuari beta Yang ini ya Organic nature Oh In event of catastrophe They will retreat here Oh jadi katanya Kalau misalnya ada bencana Mereka bakal Kabur kesini guys Untuk bertahan disini Ini beta ya Oke Lanjut saja Kita bakal balik Dan kita akan Ketempat yang Banyak leviathan Semoga aja Kita gak ketemu Sama leviathan Leviathan itu ya guys ya Yang menyeramkan Dan banyak guys Kita akan ketempat leviathan Yang banyak kali ini ya Semoga aja aman Semoga Gue berharapnya sih aman guys Tapi kalian Pasti berharapnya ketemu Tidak akan Kubiarkan ketemu Nah kalau dari sini Yup Kita tinggal naik Gak Maksud gue Kalau misalnya dari sini Kita tinggal Ngarah Deket sih Ketempat selanjutnya guys Ini kan North Bloodcap Zone Centuary ya Yang kemarin itu Kita nemunya Alpha Nah sekarang kita bakal Ke beta Eh Sekarang kita di beta Dan lanjutnya Kita akan masuk Ke Duns Centuary Case Namanya Enter via tunnel Found in the crater To the north east To the north east Crater Crater North east Oke Oh ini nih Craternya nih Oke Oh kalian gak bisa Lihat ya Oke Gue kan pake Dua monitor guys Gue gak bisa Lihat itu Gue ngarahinnya Eh gue ngeliat Mapnya itu Pake monitor Yang sebelahnya lagi Oke kita langsung Muter aja Cari arahnya Kemana Disini sih 1256 Terus 1907 Eh 1100 1097 Nah Jadi kita harus Pergi ke arah Yang nambahin X Terus Ngurangin Z Ini nambahin X Terus Ini Ngurangin Z Mana Salah Berarti quest Southwest Nambahin X Kurangin Z Sip Kesini guys Bener Eh Gue gak mau masuk cave Jangan Jangan masuk cave guys Kalau misalnya masuk cave Kita bakal masuk ke Lost River Masalahnya Oke Nah Udah mulai ada muncul Leviator Eh salah Salah Nice Gue nge-deploy Decoy Rugi guys Gue bakal ngisi dulu ya guys Ini Decoynya Satu Terus kayaknya kita bakal ambil Dua decoy Buat nanti kita pasang lagi guys Kalau misalnya Kita bener-bener dikejar ya Sama si Leviathan Ini kita tutup Terus kita bakal jalan Ke Duns Centuary Case ya Kedalamannya 400 guys Jadi ya Kita bakal pergi ke Arah Southwest Kita balik arah dikit Dari arah kita Berada tadi Ini kita ada di Blood Cap Number 2 Hmm Kita udah masuk Mushroom Forest guys Jadi kemungkinan Ini ada di sebelah kanan Gue sih 1907 Oke Ya Sebelah kanan gue guys Bener Terus 1256 1200 Sama 1900 ya Mulai gelap guys Mulai gelap guys Mulai gelap ya 1097 Berarti kita ke kiri dikit Nggak ada Masih belum ada Apa-apa aman Wah Ini mulai di tempat yang gelap Gelap banget nih guys Gue ngeri Wah 1256 Terus 1907 No guys Multiple Leviathan Eh Leviathan Quest Serem Kita harus hati-hati guys Disini ya Nah guys Leviathan Nah Reaper Dateng Baru kita bilang guys 1256 1907 Oke Jangan sampai kita ketahuan ya guys Gue mau makan dulu Sama minum 1,2,3 Kita bawa 3 air Vital signs stabilizing Aduh guys Gue ngeri guys Kalian lihat di depan Sono guys Levetannya masuk kanan Yang permainan Oke 1907 Dan kedalamannya itu 300an juga guys 300 Ini kita Berarti ke kanan dikit ya Ke kanan dikit guys 1250 1907 Harusnya udah sampai sih guys Daerah sini Banyak banget guys Leviatannya guys Oh Ada di depan muka juga Astaga Jadi katanya kita bakal Harus masuk lewat East guys Ada crater ya Di East Nah ini kita Masuk ke arah East Nah ini craternya guys Hampir aja kita masuk Ke sono ya Jadi crater itu Adalah Kubangan Kalau misalnya Kalian Apa namanya Ada meteor guys Atau gak asteroid Jatuh ke bumi Terus dia Masuk ke dalam air Kalau gak ke Gunung doang Nah itu namanya Nah itu namanya crater guys Bekas ledakan Sama jatohnya gunung itu Nah ini dia Tempat masuknya Akhirnya kita Menemukannya guys Sip Silent runningnya Kita bakal tetep pake guys Biar Gak kedengeran Gak kedengeran Apa-apa Si alien-alien ini ya Dan ada bayangan Leviathan ya guys ya Tadi kalian lihat Ini udah Masuk tempat yang berbahaya guys Dunes Dan untungnya Kita masuknya ke cave guys Jadi lumayan aman Walaupun mengerikan ya guys Kalau misalnya Kita muter-muter Biasa Sip Popel tablet Sip Mantap Dan kita bakal lihat guys Disini ada apa Agak panjang ya Yang ini Oh sama guys Uh ada hue Ada hue Sorry guys Nah ini kita bakal Oke guys Ini kita bakal Nembak dulu dia dikit Hmm Oh kita udah pernah scan dia guys Terus kita bakal Ngambil barang-barangnya ya Dia bakal ke statis Agak lama guys Bakal nge-stuck disana Agak lama Terus kita ambil Downloadan datanya Alien Biological History Jadi kompleks Oh Was grown from seed Yes Go separated Proving Earlier Aha Hmm Oh jadi dulu mereka Emang tinggalnya Bener-bener Ada di Bumi guys Tapi 1700 Blah-blah-blah Tahun yang lalu guys Kayaknya pas ada Manusia bumi Yang purba Yang belum ngerti teknologi guys Jadi Gak ada catatan Dari alien itu sendiri Oke kita langsung balik aja Terus juga Karena tidak ada catatan Mereka entah kenapa Pindah ke sini guys Planet ini guys 45-46B ya Yang banyak lautnya Kurang tau juga kenapa ya Nah ini meteornya tuh guys Kita naik Oke Jadi kita udah Kesini kesana Udah nemuin barang-barang Udah segala macem Udah aman sih guys Oke Kalo misalnya begini Kita tinggal jalan aja guys Kita mau isengin gak guys Isengin leviatannya Abis itu kabur Kita kalo kabur Kaburnya ke south ya guys ya Oke Kita bakal memberanikan diri Untuk isengin para si leviatan itu guys Liat Udah ada depan mata kita guys Terus dia gak liat kita ya Bener-bener ada di samping kita guys Gue gak tau Dia bakal ngejar kita atau enggak Gue mau iseng-iseng aja Ngelewatin mereka Dan pergi ke tempat yang Baru atau gak aneh ya Nah dia udah bener-bener ada di bawah Dia gak nyadar kita ada di sini guys Karena kita nyalain Silent rig mode guys Jadi dia Kalo misalnya gak deket ke biru-biru kita tuh guys Di map Ya dia gak bakal tau Kita ada di sini guys Uts ada leviatan Datang kesini Kayaknya kita kena ekornya deh guys Atau sesuatunya Oke kita bakal terus Kesini Ini map apa Dunes ya Kita ada di dunes Terus kalo misalnya Kenapa-kenapa Kita bakal launch Dead zone Nah crater edge Sip Udah nyampe Ini juga yang moga dapetin ya guys ya Crater edge Sebuah map Oke naik-naik Jadi ini adalah ujung dari map kita guys Sebenernya Cuma kalo misalnya di gamenya Ini Kalo misalnya ke bawah lagi Kita Masih bisa masuk ke suatu tempat ya Kalo misalnya game aslinya Kalo misalnya ada Apa Kalo misalnya ada lanjutannya Kita masih bisa masuk ke dalam sono Dan Tempatnya itu ya kayak biasa guys Dasar laut yang belum pernah dijelajahin sama siapapun ya Karena terlalu dalam Oke Masih aman sih guys Kita gak dikejar ya Karena ada silent running mode Oke kita nyalain aja ini Gak usah silent running mode Soalnya aman Dan kita bakal pergi balik ke tempat kita ya guys Ke base Nah disini juga ada rack Gue baru tau guys disini ada rack ya Wuuu Rack dari margaret meda kah? Mungkin guys Mungkin saja Atau mau masukin dulu guys Kita masukin dulu ya guys ya Silent running Terus juga mesinnya Jangan lupa kita matiin guys Ini kita ada di Duns nih Kita bakal pergi Gak ada leviathan ya Jadi kita bakal pergi ke Pakai badan doang ya Menyeramkan sekali guys Untung aja kita gak ketahuan ya Segede itu sama si para leviathan itu Adakah yang bisa aku scan? Atau adakah catatan tertentu disini Yang bisa aku scan? Atau adakah barang disini yang bisa aku scan? Gak ada guys Ini apa? Air Terus Gak ada barang Kita bakal pergi ke sana Oke nevermind disini gak ada jalan Gak bisa lewat Kalau gitu gue bakal masuk lagi Terus kita bakal pergi ngarah ke pintu ya Kali ini ya Ya kita masuk pintu Untuk liat disini ada apa Ternyata harus kita bakar Pakai laser cutter Oke ini udah Mulai kita matiin ya F1 nya ya Gue lupa matiin Soalnya kita udah gak perlu liat gituan lagi Jadi abis ini Kita langsung pergi ke base kita Terus kita coba terbangin kapal kita ya Sip Terus kita pake center lagi Nah Sudah kita dorong Gak ada barang kah? Gak ada guys Pake laser cutter lagi Astaga Banyak banget ya guys Yang harus kita laser cutter ya Laser cutter Laser cutter Oke Sudah mau jadi 83 89 94 Dan 100 Mantap Sip Oke Gak ada apapun sih disini Sementara guys Paling ini Yang bisa kita buka Nah Loh Lah Kok begini doang Guys Gue bingung Masa cuma begini doang sih? Berarti gak ada apa-apa ya guys Di dalam kita di scam guys Oh no Kalau misalnya ini Nah warper Harusnya udah baik Sementara kita guys Soalnya kita udah gak Apa Wait Dia mau di scan Lari dong Soalnya kita udah gak ada Virusnya Ini bisa Kita bisa lewat masuk Eh lewat masuk Kita bisa masuk lewat tempat lain gak sih? Gak bisa guys Kayaknya ya Lihat sini Gak bisa guys Bener-bener Gak bisa masuk lewat Mana-mana guys Iya Gak bisa Yaudah lah Kita balik aja ya guys ya Langsung aja Kita selesaikan game Subnautical ini Yang sudah lama Kita mainkan Udah seminggu ya Hampir seminggu setengah sih guys Eh udah seminggu setengah Hampir dua minggu Maksud gue Oh banyak leviathan guys Ternyata yang lewat sini tadi Oke Silent running Kita matiin Dan kita akan langsung Go saja Gak mau speed up sih guys Biarin aja Biar keliatan Amapara leviatannya ya Kalau bisa ya Biar nanti kita dikejar guys Gak gak Kita langsung ending guys Sudah mau Balik ini ke base nih Lihat pemutaran Proplernya guys Cepet banget Oke Overheat Overheat guys Langsung kita matiin ya Nah oke Kita langsung Akan pergi ke USB Company Semuanya USB Company guys Namanya tuh Harusnya kita ganti ya Sebagai Seamod Atau apa Seamod gitu Oke Lanjut Engine overheat Head standard Dan gue juga lagi pikirin guys Apa nama yang cocok Kaget gue Apa nama yang cocok untuk Apa Community kita ya guys ya Sebenernya kan udah mau 1K juga Ya kita Nyari aja lah Nama community kita apa Biar gak usah nyari lagi nantinya guys Kalian ada saran gak guys Bisa infoin gue ya Misalnya gue kurang pintar Untuk nyari nama guys Kalau Miool kan Mioolver ya Terus Kalau misalnya yang lain juga Ada yang lain juga Nah Kalau kita apa nih guys Let's go Ini lama kali nyampe nya Walaupun kita udah cepet ya Ya mau gimana ya Submarine Engine overheat Engine overheat Gue penasaran sih guys Kalau misalnya gue pake shield ini gimana Wow Matiin Ternyata gitu guys Bentuknya guys Keren banget sih Untuk perlindungan Sip Oke Kita udah nyampe Di base kita ya Dimana kita akan Ending guys Dan kemungkinan juga Gue berharapnya sih Gue bisa nunggu agak pagian ya guys ya Biar kita bisa Screenshot Base kita sekaligus Mapnya Eh sekaligus Submarine kita ini Kalau gitu Kan mau Ingin Submarine ya Kita bakal Nerahin begini Untuk kita Screenshot nantinya Oke sip Eh mesinnya Jangan lupa kita matiin guys Engine Powering down Oke guys Jadi sekalian kita nunggu pagi Muter-muter juga Sekalian kita Minum Sekalian kita Makan juga Gue mau nyeritain guys Apa yang terjadi di planet ini ya guys ya Sekalian kita ending Nah jadi di planet ini Sekalian juga kita nunggu pagi Jadi di planet ini Awalnya Normal Alien hidup disini Sekalian meneliti Makhluk-makhluknya Terus tiba-tiba mereka Secara gak sengaja guys Ngebuat sebuah bakteri Namanya Kara Secara Tidak sengaja banget Namanya Kara Terus Menginfeksi seluruh Fauna Yang ada disini guys Seluruh hewan-hewan Yang ada di planet ini Satu persatu Dan meninggal Semua guys Sama lama Dan juga itu pun Termasuk alien-alien itu sendiri guys Jadi mereka Nyiptain warper Robot kayak gitu Dari Gabungan para Makhluk-makhluk Fauna alien yang ada Eh Hewan-hewan yang ada disini Untuk Nyiptain Sebuah Exoskeleton suit Yang itu Maksudnya itu Badan Yang gak ada Apa namanya Badan yang Tubuh Nah itu Tubuh yang Nggak Bisa Keinfeksi sama Bakteri ini guys Jadi Dagingnya itu Daging gabungan Yang udah Mereka siapin Terus Tulang-tulangnya Juga udah kuat Terus bisa Teleport juga Kayak tadi Nah Masalahnya Mereka belum Masukin Apa Kepikiran Mereka ke Warper Warper itu Jadi mereka Udah keburu Meninggoy Duluan guys Jadi udah Nggak ada yang Tersisa alien Di tempat ini guys Kalau misalnya Kalian Di sebenernya Tika Below Zero Kalian tahu Ada satu alien Terakhir yang Selamat ya guys Ya Namanya Gue lupa Alan ya guys Ya Nah Dia sendiri yang Nyeritain Kejadian di Tempat ini guys Apa yang terjadi Di planet ini guys Di kutub utara Tapi kita kan Di tempatnya Beda lagi guys Nah ini udah mulai pagi Nanti kita bakal Screenshot ya guys Base kita Terus juga Atau screenshot Sekarang aja Bisa sih guys Nih Kita screenshot Dari atas Sabar Posisinya Belum enak Nih F11 Mana sih Nah ini dia F11 ya Oke Sip Screenshot Save to PDA ya guys Nah Jadi Mereka Sebelum Meninggoy Mereka udah sempet Ngeresearch Hewan apa nih Apa nih Yang bisa nyembuhin Bakteri ini guys Dan ternyata Pas di research Si emperor guys Ternyata Berhasil ditemukan Telur-telurnya Terus juga Mereka nemuin Si emperor Terus Ngobrol sama si emperor Untuk Membantu Nyelamatin planet ini Cuma dengan syarat Si emperor ini Dikurung guys Kasian banget ya Dikurung Untuk diteliti Dan anak-anaknya Juga diteliti guys Sampai Meninggal Anaknya guys Diteliti secara Paksa ya Seperti Nggak ada jiwa Sama sekali Kita sekalian naik ya Ke roket Gitu guys Jadi Sebenernya Minta tolong aja Sama si emperor Buat ngebantu Ngebikin enzim Part 2 Untuk Nenyembuhin Tempat ini Cuma Mereka Nggak ada pemikiran Begitu guys Pemikirannya Kayak logis Aja Rasional ya Tanpa ada rasa Empatinya Sama sekali guys Nggak punya hati Karena mereka kan Makhluk yang Nggak bisa Berpikir Pake hati ya Guys Jadi si emperor ini Tinggal sendirian Sama bertahun-tahun Sampai anak-anaknya Nggak netas-netas Dan akhirnya kita datang Guys Sebagai manusia Yang ada disini Oke Kita langsung masukin aja Time capsule Yang udah kita screenshot Kira-kira Begitu sih guys Cerita gue Oke Select Terus message Wadidaw It's so Cool And Apa sih Impress me Gitu aja sih Singkat Oke Jadi Begitu aja Ini Tekan apa sih Terus gimana Oh time capsule Kita bisa masukin Sesuatu guys Nih Kita masukin ini Ion cube ya Nah time capsule Ready Mantep Oh ini buat Orang-orang guys Orang-orang yang Kalau misalnya Menemuin Main subnotica ini Terus nemuin Time capsule kita Kayak kemarin Di laut Kita Eh Mereka bakal Buka Terus mereka Dapet ion cube Kita baik ya guys Kita ngasih Ion cube Oke Ngerti-ngerti Oke guys Jadi ini adalah Akhir kita Bermain subnotica ini ya guys Makasih buat kalian semua Yang udah ngikutin Video gue bermain subnotica Dari Awal episode 1 Sampai episode kali ini Guys Yang terakhir Kita launch rocket guys Sudah selesai Semua udah kita nyalain Dan targetnya adalah Ke bumi ya guys Ya Captain Captain Enter Oke guys Ayo Dada Burung-burung Kita pergi dari tempat ini Mantep banget Time capsule nya udah dilempar ya guys Ke bawah ya Jadi siapapun yang menemuin ini Nah Tulisannya Wadidaw Blah-blah-blah Gue gak tau dia time capsule nya bakal kelempar Ke daerah mana Atau di tempat mana Jadi ini semacam kayak easter egg Buat kalian nyari sendiri guys ya Semoga kalian yang main subnotica bisa nemuin ini Hahaha Nah Oh ada shield nya juga Jadi Shield generator dari cycle chain ini Buat ngelindungin kita dari debris-debris nya Oke Ada yang copot ya guys Oke aman Performing gravity turn maneuver Nah ini planet nya guys Nah dan itu adalah pulau Dari yang alien weaponry tadi Dan itu aurora ya guys ya Kecil Ya Kita ngebuka face gate guys Portal Buat ngeboost Dengan kencang Eh dengan kencang ya Oh dan ada Pulau es tadi guys Itu buat subnotica below zero guys Pulau es Nanti next nya mereka bakal kesini lagi Wuuu mantep Siap banget guys Kita udah ngebus Sudah pergi dari tempat ini ya Oh A beginning without an end They are different But they go together Now you go among the stars And I fall among the sun We are different But we go together Wah Dalem banget sih guys Ini artinya Seperti kita ya guys ya Walaupun kita berbeda-beda guys Rasanya beda Agamanya beda Warna kulit berbeda Segala macam berbeda Tapi kita tetap satu ya guys ya Indonesia Atau enggak Manusia Tetap manusia Nah sama aja guys Seperti yang mereka bilang guys Sungai sama Lautan Apa bedanya Mereka yang satu Mengalir yang satu Tanpa tujuan guys Sebenernya infinite gitu Airnya ya Eh lautannya Jadi Sekitar mereka tetap Lautan semuanya Pokoknya bumi juga Lautan semua guys Tapi Kita pergi ke Bintang-bintang Langit Menjelajah Dan dia tetap di Air guys Atau di Pasir-pasir Jadinya karena dia meninggal guys Oke Dan akhirnya Kita tetap satu guys Tujuan kita Wah Keren banget sih Mantep Itu pesannya sangat-sangat Luar biasa ya Si Emperor Di Pembicaranya adalah Lani Manuela tadi Oke Ini kreditnya Oke Gitu aja sih guys Untuk gameplay gue kali ini Makasih buat kalian semua Yang udah nonton video gue kali ini Dan kita akan bertemu lagi Di next game ya guys ya See you guys then Bye-bye Bye-bye Bye-bye